Halo semua, balik lagi ke channel Geek Heroes. Nah, kali ini kita akan update soal Super Sentai yang bakal menggantikan Lupin dan Pato Ranger di tahun 2019, yaitu Kishiru Sentai Ryuseiger. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalian kasih like dan subscribe agar kita lebih semangat buat videonya ya. Kalau gitu, yuk lanjut! Di social media akhir-akhir ini, sedang panas membicarakan soal Super Sentai terbaru ini. Berbagai poster dan scan katalognya pun sudah menyebar di internet. Serial Kishiru Sentai Ryuseiger akan menjadi serial Super Sentai ke-43, dan merupakan Super Sentai ke-4 yang bertemakan dinosaurus. Entah kebetulan atau gimana, tapi kombinasi warnanya sama persis dengan Kyuriger. Untuk sinopsisnya sendiri, Ryuseiger berkisah tentang peperangan antara kisatria dan musuh bebuyutannya yang disebut Druidon. Kisatria ini menggunakan kekuatan dinosaurus kuno untuk melawan musuhnya. Kisatria ini dipanggil sebagai Ryuseiger. Namun, pada saat dunia sudah damai, kekuatan luar biasa dari Kishiru pun tertidur dan disegel. Tetapi dengan kembalinya Druidon, sekarang tira dari Super Sentai yang belum pernah dilihat sebelumnya akan datang dan akan membangunkan kekuatan kuno itu lagi. Ryuseiger beranggotakan 5 orang, dan terdiri dari Ryusei Red, Ryusei Blue, Ryusei Pink, Ryusei Black, dan Ryusei Green. Masing-masing Ryuseiger memiliki individu mecha bernama Kishiru. Meka dari Ryusei Red berbentuk T-Rex dan bernama Tiramigo. Tiramigo ini bisa berubah menjadi mode robot yang disebut Kishiru-O. Kishiru-O bisa jadi tank mode yang disebut Kishiru-O Fortress. Meka ini berfungsi sebagai base mecha atau seperti sentai merah pada umumnya yang mechanya menjadi badan utama untuk getai dengan mecha lain. Untuk scan katalognya sendiri, gimmick koleksi utama dari sejarah ini disebut Rew Souls. Dan tidak seperti Toy Lens sebelumnya, Fort untuk menggabungkan mecha di Kishiru-O adalah Lego Light. Dengan menggabungkan Kishiru-O dengan Butriken dan Pink Ankyloze, Ryusei Jer akan membentuk mecha Kishiru-O Trinite. Selain itu, Tiger Lens Green akan bergabung dengan Trinite untuk membentuk Kishiru-O Tiger Lens. Dan Black Mile Needle akan bergabung dengan Trinite untuk membentuk Kishiru-O Mile Needle. Untuk berubah, Ryusei Jer memakai Ryusei Changer. Dengan memutar kepala dinosaurus di Changer, mereka bakal bilang Ryusei Change dan melakukan gerakan dance persis sama dengan Kyoro Jer. Ryusei Jer punya pedang bernama Ryusei Ken. Dengan memasukkan Ryusei, Ryusei Ken bisa mengaktifkan beragam kekuatan seperti Tim ini juga memiliki senjata individu mereka sendiri dalam bentuk pedang Ryusei. Terakhir, mereka menyimpan Ryusei mereka di Ryusei bakal yang dapat menyimpan hingga 3 Ryusei. Kayaknya sih benar-benar proses ya sama Kyoro Jer. Tapi mari kita berharap, semoga cerita dari Kishiru Sentai Ryusei Jer ini bakalan menarik untuk diikuti. Karena saya mencium Bandai bakalan berulah lagi. Terlalu teman-teman kita tahu bahwa mainan dari serial Super Sentai bertemakan dinosaurus sebelumnya seperti Zyu dan Sintaki Roger itu laku keras. Dan saya yakin kali ini pun Bandai berharap mainannya laku keras lagi dengan mengusung tema dinosaurus. Nah, sekalian untuk update info kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi kepada kalian seputar dunia Super Hero. Bagaimana pendapat kalian tentang Super Sentai terbaru ini? Apakah biasa saja? Atau malah sebaliknya? Coba komen di bawah. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!